Berbagai cara dilakukan agar kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak dan juga balita tidak terus bertambah. Agar kasus serupa tidak terulang, Presiden Joko Widodo meminta agar perdaraan obat di dalam negeri benar-benar diawasi. Bersama rekan kami, Fredy Cahya. Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Gagal ginjal akut, bikin takut. Gagal ginjal akut, bikin takut. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi selengkapnya. Anisha hanya bisa menangis. Air matanya terus mengalir membayangkan Muhammad Abizar, cucunya berusia 4 tahun, yang baru saja meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur. Abizar meninggal setelah menderita gagal ginjal akut. Sebelumnya korban sempat didiagnosa menderita radang tenggorokan, namun usai pengobatan kondisinya justru memburuk. Belakangan Abizar malah tidak bisa lagi buang air kecil maupun besar. Suasana duka juga dirasakan solihah, warga Ratu Jaya Depok, Jawa Barat. Putrinya yang masih berusia 3 tahun 8 bulan meninggal dunia setelah menderita gagal ginjal akut. Sebelumnya Askiara mengalami flu dan demam tinggi. Oleh orang tuanya, sang buah hati diberi obat paracetamol jenis sirup. Bukannya membaik, Askiara mengalami muntah berkali-kali setelah minum obat tersebut. Askiara kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di Depok untuk mendapat perawatan medis. Namun karena kondisinya terus memburuk, korban dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Belakangan Askiara difonis menderita gagal ginjal akut, sehingga harus menjalani proses cuci darah. Beberapa hari kemudian nyawanya tidak tertolong lagi. Kematian Abizar dan Askiara menambah panjang jumlah anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut. Hingga akhir pekan ini ada 241 kasus gagal ginjal akut ditemukan yang tersebar di 22 provinsi. Dari angka itu, 133 di antaranya meninggal dunia atau 55 persen dari jumlah kasus. Untuk meneliti penyebabnya, Kementerian Kesehatan mendatangi rumah 156 pasien gagal ginjal akut dan mengambil sampel obat yang diminum pasien. Kemenkes juga melakukan serangkaian tes terhadap penderita gagal ginjal akut yang dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kita tes di anak-anak tersebut. Ya ternyata dari anak-anak yang ada yang kita tes, yang kita tes enggak semuanya, tapi yang ada di RSN. Dari 11, 7 anak positif memiliki senyawa berbahaya tadi. Memiliki septimia berbahaya tadi. Yaitu ethylene glicol, diethylene glicol, sama ethylene glicol, butil atom. Itu ada di negara. Jadi confirm. Atas temuan ini, Kementerian Kesehatan menginstruksikan dokter tidak meresepkan obat jenis sirup yang mengandung cemaran ethylene glicol, diethylene glicol, dan ethylene glicol butil ether kepada pasien baik anak-anak maupun dewasa. Instruksi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Terlebih, obat-obatan tersebut sebelumnya bebas dijual di pasaran, bahkan bisa dibeli tanpa resep dokter. Tidak ada koordinasi sih kayaknya antara pemerintah sama BPOM, sama kedokteran gitu. Harusnya kan ada koordinasi gitu kan. Harusnya kan sebelum diedarkan diuji dulu kan, itu kadar gulanya seberapa gitu. Jadi kalau misalnya harus ada kejadian dulu baru dikaji ulang gitu. Kalau saya pikir ya, itu kan produk lama ya. Maksudnya kenapa baru sekarang ada itunya, penyakitnya itu. Nah makanya kan, kalau pemerintah itu berarti kan sebelum lima pasti udah, itu kan udah produknya udah tahun sebelum covid, sebelum apa gitu kan. Terdolamot banget sampai udah berapa korban kan, saya juga gak tau itu. Anak-anak yang saya tau sih emang gak boleh gitu, gak boleh untuk memproduksi obat sirup-sirup lagi gitu kan. Ya jadi saya sebagai masyarakat bingung ya kalau misalkan anak saya sakit gitu kan, pakai apa gitu kan, obatnya apa. Sedangkan kalaupun obat natural juga apa gitu. Ya kalau untuk ditarik kan berarti kan pas diuji kelayakan atau di QE-nya kan, pasti diperhatiin lagi gitu. Kenapa gak dari sebelumnya udah diuji dulu gitu, baru sekarang baru ditarik. Harusnya harus ada uji dulu sebelum diperedarkan gitu. Agar korban tidak terus bertambah, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada para dokter untuk tidak memberikan resep penggunaan obat cair ataupun sirup kepada anak ataupun juga balita. Bepom pun juga diminta untuk menarik obat-obatan yang mengandung zat kimia penyebab gagal ginjal akun. Seiring dengan instruksi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengumumkan 5 sirup obat batuk atau parasetamol yang mengandung cemaran etilen glikol, di etilen glikol, dan etilen glikol butil etar melebihi ambang batas. Tembuan ini muncul usai BPOM melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 sirup obat. EG dan DEG memang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku ataupun bahan tambahan di dalam obat. Nah, apakah kemungkinannya ada? Ada kemungkinan karena dia terbawa di dalam beberapa pelarut yang digunakan sebagai bahan baku dalam obat. Sehingga kalau ada pertanyaan tidak digunakan, memang tidak ada di dalam bahan baku. Tidak ada sebagai bahan baku, namun sebagai cemaran. Sejumlah apotik pun bergerak cepat. Salah satunya apotik yang terletak di Palmera, Jakarta Barat. Sejak diumumkan BPOM, mereka tidak lagi menjual obat sirup yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. Namun mereka masih memajang beragam obat sirup lain, mulai dari obat demam, batu pilek, dan vitamin. Sedangkan di Bogor, Jawa Barat, polisi mendatangi sejumlah apotik dan toko obat untuk mengecek apakah masih menjual obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Sementara di Bengkulu, industri farmasi langsung menarik produk obat sirup yang ada di apotik dan toko obat. Penarikan obat diawasi langsung oleh pegawai BPOM Bengkulu, sekaligus menyampaikan sosialisasi obat-obat yang dilarang untuk dijual sementara waktu. Sebagai gantinya, pemerintah sudah menemukan obat pasien gagal ginjal akut yang didatangkan dari Singapura. Menurut Menkes, obat tersebut sudah dicoba pada 10 pasien di RSCM, dan hasil tes menunjukkan sebagian kondisi pasien membaik. Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo meminta agar peredaran obat-obat benar-benar diawasi. Tadi kan, tadi siang kan sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diberedat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Bukan hanya Presiden, harapan serupa juga disampaikan oleh masyarakat agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Jangan sampai pihak terkait lalai, sehingga obat yang sudah beredar luas dan dikonsumsi banyak orang tiba-tiba ditarik setelah korban berjatuhan. Ya mungkin lebih diperkatat lagi ya, jadi sebelum itu diberikan izin edar memang benar-benar dilihat komposisinya, reaksinya terhadap tubuh atau pokoknya benar-benar diperkatatlah sebelum mereka memberikan izin bisa beredar bebas seperti itu kali mas. Khusus yang menangani di bidang farmasi itu lebih diperhatikan lagi kandungan-kandungannya yang mungkin bisa membahayakan anak kecil ya khususnya itu kan pasti ngaruh ke tumbuh kembang si anak juga ke organ-organ di dalamnya gitu sih lebih diperhatikan juga kandungan-kandungannya. Karena banyak minuman yang cair-cair, terus ada bahan pengawetnya kayak gitu ya, masih belum terus ada yang kayak serbuk-serbuk gitu, kan itu kurang bagus juga buat anak-anak apalagi anak-anak sering jajanya kayak gitu, anak saya sendiri juga begitu soalnya. Bagaimana longgarnya pengawasan dari Departemen Kesehatan untuk merabah ke bawah itu ke rumah sakit, ke farmasi, selektif dokternya, apa ahli farmasinya, itu mereka harus jangan terulang lagi seperti ini. Selain usaha keras dari pemerintah, masyarakat harus turut berperan dalam mencegah kasus gagal ginjal akut. Salah satunya, dengan tidak sembarangan memberikan obat kepada anak dan juga balita tanpa berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan Juru Kamera Herman Prasetyo, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kopi Pagi selanjutnya. Salam SCTV